Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Bang Boy Gaming Oke teman-teman Di video kali ini Bang Boy bermain Roblox Brokeven lagi ya dan sesuai Permintaan kalian nih, di video kali ini Kita akan membuat scan pernikahan antara Bang Boy dan Kabel 90 Oke dan disini Bang Boy ditemenin Sama teman-teman Bang Boy juga nih Disini ada Arjuna Ada Faris Batman, ada Vigo Ada Ipin, ada King Zidana Ada Rama 3D dan ada Wanuzer, dan tak lupa juga Trio Wadidaw yang ada di sebelah Bang Boy Ada Kabel 90 dan Andreven 21, oke untuk kalian yang Baru join channel ini, jangan lupa untuk klik Tombol subscribe-nya teman-teman, dan jangan lupa Untuk aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Bang Boy Gaming, dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel teman-teman Bang Boy ya Ada channel Kabel dan channel Andre Nanti linknya Bang Boy taruh di deskripsi Oke dan gak usah berpanjang lebar lagi Sekarang kita langsung masuk aja ke videonya teman-teman Yuhuuu Waduh Hari ini aku seneng banget Karena aku gak ke kantor polisi Karena hari ini adalah hari libur panjangku Aku diberi libur satu minggu oleh Pak Inspektur Karena selama ini aku bekerja dengan baik Ada baiknya kalau hari ini aku mau Nelpon Bels dulu deh Soalnya gini nih teman-teman Hari ini aku akan ajakin Kak Bels untuk nikah Wow, kalian setuju gak? Oke, kalau setuju Aku mau telpon Kak Bels dulu ya Aku mau ngajakin dia ketemuan gitu Dan gimana ya Kasih surprise aja kali ya Kalau gitu aku mau nelpon Tapi gak ngomong Kalau mau ngajakin dia nikah Oke, aku turun dulu deh di bawah Duduk di sini biar jaringannya bagus Soalnya kalau di atas jaringannya gak bagus guys Halo, Bels Iya, ada apa? Kamu lagi dimana Beb? Aku lagi mau keluar bentar nih Oh, mau keluar ya Hmm, gini Bels Bang Boy itu mau ajak ketemuan kamu Bisa gak? Tunggu aku pulang dulu ya Ke rumah ya Bang Aku mau keluar bentar soalnya Oh, kamu mau keluar ya? Hmm, iya deh Kalau gitu Jam berapa nih aku mau ke rumah kamu? Paling sejaman lagi ya Kamu ke rumah aku Oke? Oke Kalau gitu hati-hati ya Beb Bye Beb Yo Waduh, ternyata Kak Bels mau keluar nih Kalau gitu aku mau ke kantor polisi dulu ah Liatin temen-temen yang kerja Jangan sampai mereka bolos lagi dari kantor polisi Itu kan bahaya Sekalian aku mengundang mereka juga Kalau aku mau nikah sama Bels Oke Kalau gitu Segera berangkat sekarang Wow Oke, kita naik motor aja disini ya guys ya Berangkat Wow Ini dia motor baru dari Pak Inspektur Wah Lumayan kan dapat hadiah motor gitu kan Motor Matic Motor Vespa guys Wow, keren banget tuh Oke, kita akan menuju ke kantor polisi Bro Kevin Wow Semoga mereka semua masuk ya guys ya Kalau mereka nggak masuk ini berbahaya banget gitu kan Kalau ada laporan-laporan warga tentang maling gitu Waduh, nggak ada yang menyelesaikan Ini bisa bahaya banget Waduh, ini Waduh, ngapain pada di luar ini Parah, 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 parah Oke Oke, kita parkir motornya dan masuk Waduh, 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 waduh Ini kenapa yang lain pada di luar ini Kenapa pada di luar ini Masuk, 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 masuk Widih, pada ngapain cuy Pada rame banget ini Kumpul-kumpul Jangan-jangan malah lagi ngegosipin ya Bahaya Sorry bang Aku ini baru datang ini bang Soalnya tadi pagi aku itu Ada urusan di rumah Cari-cari gas gitu Waduh, ini udah siang Kenapa kalian baru datang cuy Ini kan jadwal kalian harus masuk pagi Kenapa masuknya siang gitu Sorry bang Aku tadi nembak burung Jadi lambat datang Waduh, ini bukannya nyari maling Malah nembak burung guys Ini gimana ceritanyul Eh ceritanyul Ceritanya Ya ampun Oke ini Waduh Ini bapak Bapak Kiling lagi ngapain ini Biasa pak Aku lagi melihat Sisi layar monitor di Brokeven Siapa tahu aja Ada kecelakaan Atau maling-maling Tidak jelas Begitu kan pak Nah itu bagus Bagus itu ya Jangan seperti yang lainnya Itu malah nembak burung guys Gak bagus itu Oke untuk kalian disini Jangan lupa Ini ya Bang Boy ntar mau nikah Kalian Bang Boy undang Untuk datang ke nikahan Bang Boy Mau gak? Oke oke siap bang Kami akan datang nanti Kami pasti akan Menyetujui Bang Boy Wah bagus 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 Oke 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 Siap Bang Siap Bang Ntar kami pasti datang Oke kalau begitu Bang Boy Pergi dulu ya cuy Selamat menjaga kantor polisi Dadah Waduh Sebelum ketemu Bels Mendingan aku ajakin temanku dulu Ah si Prabu Soalnya si Andre lagi gak ada nih Mendingan aku pergi sama Prabu Soalnya takut juga gitu kan Bukan takut sih Sebenarnya malu gitu ketemu Bels sendirian Nanti aku jadi gak bisa ngomong guys Oke kita pergi aja deh Pergi ke rumah Prabu ya Waduh Waduh ini rumahnya Prabu Dimana lagi Soalnya aku lupa Pak Gelsion sudah lama banget Gak ketemu dia gitu kan Waduh ini Semoga rumahnya belum pindah Kalau gak salah Dulu diperkomplekan sini dia nih Kalau gak salah loh Tapi kayaknya Bang Boy salah Tapi gak mungkin juga Tapi kayaknya bener deh Kayaknya ini rumah dia nih Nih ini Nah sepertinya disini nih bocah Nah bener kan disini rumahnya Oke kita masuk Selamat siang Assalamualaikum Waduh ada orang di luar Prab Waalaikumsalam Eh Bang Boy Ayo sini masuk Loh sini masuk Ini kan rumah kamu Oh iya salah Iya sini sini Prab Aku mau ngomong nih sama kamu Prab Kenapa tuh Bang Boy Eh gini loh Prab Sebenarnya Bang Boy tuh hari ini Mau ngelamar Bels Tepatnya bukan ngelamar sih Tapi Bang Boy tuh Mau ngajakin Bels nikah Kamu mau gak Temenin Bang Boy Oh Bang Boy mau nikah Iya Waduh Oke deh Iya jadi begini Prab Bang Boy tuh baru mau ngomong juga sih sama dia Maksudnya temenin Bang Boy ngomong gitu Soalnya Bang Boy tuh kadang malu Prab Tau lah Yaudah kalau gitu kita berangkat yuk Sekarang? Habis lebaran Prab Oke Aku siap-siap dulu ya Boy Oke Silahkan ganti baju dulu ya Yang ganteng loh Jangan malu-maluin aku ya Oke 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 Waduh Pegangan pegangan Yang kuat Awas ya Ini motornya mau standing ini Eh Ini cukup sulit dikendaliin Soalnya ini motor murahan Biasalah Apa-apa yang penting ada kendaraan Iya bener-bener Daripada jalan kaki gitu kan Oke kita lewat dimana ya Oh lewat sini guys ya Tapi sebelumnya kita makan dulu ya Prab Kita singgah makan Atau gimana gitu kan Oh iya boleh-boleh Aku juga belum makan Diteraktir kan Iya dong Gampang udah Kalau masalah makan itu mah gampang Kita kesini aja Prab Dabur dinars Oke Sip Nah udah sampe Loh Prab Kok aku kayaknya liat bells disitu Prab Mana? Itu loh disana Coba kita kemari deh Kita ngintip dari sini Prab Kita intipin Prab Prab coba diam-diam kemari deh Kemari Awas jangan sampe ketahuan Prab Jangan sampe ketahuan Nah kan Prab Bener kan Itu dia kan Hah Iya itu dia sama siapa bang boy Ya itu Aku gak tau Jangan-jangan itu pacar dia Waduh Coba kamu liat deh Beneran loh ini Eh pacarnya Rambutnya warna biru loh Waduh bang Kayaknya gak bisa nih bang Kayak gini bang Kita harus samperin nih bang Enggak Enggak usah deh Kalau gitu aku akan batalin aja Prab Untuk ketemu dia Kalau begini ceritanya sih Dia itu menghianati cinta aku Prab Mungkin aku memang belum berjodoh sama dia Prab Dan ini memang jalan Tuhan untuk menunjukkan semua ini Bang Tapi Kok bisa ya Bels berdua gitu lah Sama cowok lain Makanya itu Prab Aku juga gak percaya Tetapi ini mungkin udah jalannya Kalau bang boy itu liat dia selingkuh Emang benar dia selingkuh Mau coba samperin aja gak Siapa tau itu temennya Ah udah deh Prab Gak usah Ini udah jelas Kalau udah temen Pasti dia bilangnya Tadi mau ketemu temen Tapi tadi dia itu Waktu aku telpon Katanya dia mau keluar Ternyata keluar disini Prab Itu kan bersama cowok Oh Bisa dah deh Iya kalau gitu aku pergi dulu ya Prab Kalau kamu mau tanyain dia Terserah Yang jelas aku udah kecewa Prab Aku udah gak mau lagi ketemu dia Terima kasih telah menonton I've been doing shit my way Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch Nah I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief Better see what the negativity But I just slide right by That energy Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when you feel low You can still go Ya Tuhan Kenapa ini terjadi padaku Padahal kan aku sangat setia sama Bels Tapi kenapa Bels selingkuh dariku Aku kurang apa jadi lelaki Semua kemuanya telah aku ikuti Tetapi Bels tega meninggalkan aku Dan memilih pria lain Tadi katanya cuma mau keluar jalan-jalan Tetapi Dia ketemu cowok lain di restoran Mengapa dia tega mengkhianati aku Padahal kan Semua masalah dia aku bantu Gak ada yang enggak Dari dia mulai miskin Sampai dia kesusahan Papanya sakit Aku selalu ada di sampingnya Tetapi Kenapa dia tega meninggalkan aku ya Apakah aku kurang ganteng Apakah aku miskin Ya Tuhan Tunjukkan jalan terbaikmu Bila memang dia bukan jodohku Jauhkan dia dariku ya Tuhan Amboy Kamu ngapain disitu Kamu ngapain Ya kamu ngapain kemari Hei hei Jangan main-main Itu tinggi banget loh Kamu mau ngapain Ya kamu yang ngapain kemari Kamu kan udah ada cowok lain Hello Itu bukan cowok lain Beth Tapi itu sepupuku Ah aku gak percaya Kamu tadi ngomongnya Cuma mau keluar jalan-jalan bentar Tapi aku tadi liat kamu Di restoran Kamu makan sama cowok itu Ya ampun Ayah Mbeb Itu tuh Aku tadi keluar Habis dari bandara Aku menjemput sepupuku Yang baru datang dari kampung Kamu salah sangka tau Terus aku makan bareng deh Di dia Karena Restoran yang paling deket Dengan airport itu Ya cuma disitu Hah Yang bener Iya bener Makanya kamu jangan Bodoh deh Turun yuk Ah tapi aku masih gak percaya Jangan-jangan itu pacar kamu Terus kamu sembunyi-sembunyiin gitu Eleh Pacar dari Hongkong Ayo turun Itu sepupuku Nanti aku kenalin kamu Sama sepupuku aku Oke Kita akan liat Siapa tau aja Kamu bohong gitu kan Kalo bohong Pantar aku nanti Bisulan 10 biji Kan emang udah ada bisul Beb Gimana sih Ayo Ayo Yaudah mana itu sepupu kamu Aku mau liat Sini ayo masuk Biar malu-malu Kamu bohong sama aku Pasti ya Oma Vigo kemana ma Wah Vigo ya Vigo dari atas Bels Lagi main game Tuh kan Lagi main game Ayo Kita ke atas Aku kenalin sama si Vigo Memang bener ya Aku gak percaya Om Om Gimana om Itu Emang bener ya Bels punya sepupu laki-laki Yang rambut biru Iya bener Itu kan baru datang dari kampung Terus tadi Bels itu Jemput dia di bandara Oh Gitu ya Oke Beb Maafin aku ya Aku tadi tuh sempat salah sangka Aku kirain kamu bohong Aku kirain kamu itu Mengkhianati cinta kita Eleh Ini si Bambang Udah dibilangin kok Itu sepupu aku Kamunya aja Gak percayaan Hmm Ya udah deh Aku percaya-percaya Kan tadi aku kan gak tau Namanya manusia itu kan Pasti gak Gak luput dari salah gitu Beb Sebenernya Bang Boy itu Cuma mau ngomong sama kamu Beb Apa tuh? Hmm Kamu mau gak nikah sama Bang Boy? Wow Amazing Mau Aku mau Ya udah Kalau gitu aku mau ngomong sama Mama dan Papa kamu ya Soalnya gini Oke Aku itu gak mau Kalau sendirian terus Gak ada yang ngurusin hidupku Jadi aku maunya itu langsung nikah aja sama kamu Beb Oke Coba dibicarakan dulu dengan orang tua aku Oke Om Tante Jangan main gadget dulu dong Aku mau ngomong Hmm Mau ngomong apa Boy? Ngomong aja Anggap aja kita ini orang tua kamu sendiri Jadi gini Hari ini aku mau ngajak Bels nikah Boleh gak Om? Apa? Nikah sama Bels? Hmm Yaudah Om setujuin deh Mana yang terbaik buat kamu Lakuin aja Boy Iya Boy Tante juga setuju kok Yang penting kamu dan Bels hidupnya bahagia Tante juga setuju Boy Hah? Jadi Om langsung setuju nih Iya Iya Om setuju Soalnya kan Om juga udah melihat kebaikan kamu Dan Om udah gak ragu lagi dengan kamu gitu Om yakin kamu itu bisa tanggung jawab sama Bels Oke Terima kasih ya Om Tante Aku bakal jagain Bels selamanya kok Tenang aja Aku akan menjadi pria bertanggung jawab Iya Iya Kita langsung cari penghulu aja Kamu dan Bels akan om nikahin Wah Bels Ternyata orang tua kamu setuju Bels Kamu gimana? Udah siap belum? Aku siap kok Kapan? Yaudah Kalau gitu ntar Si Killingman kita suruh cari penghulu Dan kita langsung nikah aja Beb Boleh boleh Ya Mulai hari ini Boy dan Bels Om resmikan menjadi suami istri Untuk Boy Tolong jaga istrinya Tanggung jawab itu adalah yang utama ya Boy Jadi kamu gak boleh mukul-mukulin istri Ngejahatin istri Yang utama dalam rumah tangga itu adalah komunikasi Komunikasi antara kamu dan istrimu itu sangat penting untuk keharmonisan rumah tanggamu Karena bila komunikasi kalian berkurang Itu semua menyebabkan perceraian Contoh nih om dan tante Masalah sekecil apapun pasti om bicarain Gak pernah ada yang ditutup-tutupin Tuh dengar Bels Kamu denger gak tuh yang papa kamu bilang? Aku dengar kok Oke untuk merayakan pernikahan Bels dan Boy Kita akan pawai berkeliling kota ya Oke kalian semua setuju? Setuju om setuju Ayo kita pawai Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Mungkin video Bang Boy Dan teman-teman Bang Boy Sampai disini dulu ya Jika ada salah-salah kata dalam video ini Mohon dimaafkan Jangan lupa subscribe channel Bang Boy Dan subscribe juga channel Bell90 Dan Prabu is here ya Nanti link channelnya Bang Boy taruh di deskripsi Oke sampai jumpa di video selanjutnya See you next time and Bye-bye Bye-bye Freak show Turn the club into a freak show Jangan lupa subscribe decis T guerre Kau Terima kasih telah menonton! Aku